Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah nyata tentang seorang pramugari dan kakek Saya adalah seorang pramugari biasa dari China Airlines Karena bergabung dengan perusahaan penerbangan hanya beberapa tahun Dan tidak mempunyai pengalaman yang mengesankan Setiap harinya hanya melayani penumpang dan melakukan pekerjaan yang monoton Pada tanggal 17 Juni yang lalu Saya menjumpai suatu pengalaman yang membuat perubahan pandangan saya Terhadap pekerjaan maupun hidup saya Hari ini jadwal perjalanan kami adalah dari Shanghai menuju Peking Penumpang sangat penuh pada hari ini Di antara penumpang saya melihat seorang kakek dari desa Merangkul sebuah karung tua Dan terlihat jelas sekali gaya desanya Pada saat itu saya yang berdiri di pintu pesawat menyambut penumpang Kesan pertama dari pikiran saya ialah Zaman sekarang sungguh sudah maju Seorang dari desa sudah mempunyai uang untuk naik pesawat Ketika pesawat sudah terbang kami mulai menyajikan minum Ketika melewati baris 20 saya melihat kembali kakek tua tersebut Dia duduk dengan tegak dan kaku di tempat duduknya dengan memangku karung tua bagi ikan patung Kami menanyakan mau minum apa Dengan terkejut dia melambaikan tangan menolak Kami hendak membantunya meletakkan karung tua di atas bagasi tempat duduk juga ditolak olehnya Lalu kami membiarkan duduk dengan tenang Menjelang pembagian makanan kami melihat dia duduk dengan tegang di tempat duduknya Kami menawarkan makanan juga ditolak olehnya Akhirnya kepala pramugari dengan akrab bertanya kepadanya apakah dia sakit Dengan suara kecil dia menjawab bahwa dia hendak ke toilet Tapi dia takut apakah di pesawat boleh bergerak sembarangan Takut merusak barang di dalam pesawat Kami menjelaskan kepadanya bahwa dia boleh bergerak sesuka hatinya Dan menyuruh seorang pramugara mengantar dia ke toilet Pada saat menyajikan minum yang kedua kali Kami melihat dia meliri ke penumpang sebelahnya dan menelan ludah Dengan tidak menanyakannya kami meletakkan segelas minuman teh di meja dia Ternyata gerakan kami mengejutkannya Dengan terkejut dia mengatakan tidak usah, tidak usah Kami mengatakan engkau sudah haus, minumlah Pada saat ini dengan spontan dari sakunya dikeluarkan segenggam uang logam yang disodorkan kepada kami Kami menjelaskan kepadanya minumannya gratis Dia tidak percaya Katanya saat dia dalam perjalanan menuju bandara Mereka haus dan meminta air kepada penjual makanan di pinggir jalan Dia tidak diladeni malah diusir Pada saat itu kami mengetahui demi menghemat biaya perjalanan dari desa Dia berjalan kaki sampai mendekati bandara baru naik mobil Karena uang yang dibawa sangat sedikit Hanya dapat meminta minuman kepada penjual makanan di pinggir jalan Itu pun kebanyakan ditolak dan dianggap sebagai pengemis Saat kami memujuk dia terakhir Dia percaya dan duduk dengan tenang meminum secangkir teh Kami menawarkan makanan tetapi ditolak olehnya Dia menceritakan bahwa dia mempunyai dua orang putra yang sangat baik Putra sulung sudah bekerja di kota Dan yang bungsu sedang kuliah di tingkat 3 di Peking Anak sulung yang bekerja di kota menjemput kedua orang tuanya Untuk tinggal bersama di kota Tetapi kedua orang tua tersebut tidak biasa tinggal di kota Akhirnya pindah kembali ke desa Sekali ini orang tua tersebut hendak menjenguk putra bungsunya di Peking Anak sulungnya tidak tega Orang tua tersebut naik mobil begitu jauh Sehingga membeli tiket pesawat dan menawarkan menemani bapaknya bersama-sama ke Peking Tetapi ditolak olehnya karena dianggap terlalu boros Dan tiket pesawat sangat mahal Dia bersikeras dapat pergi sendiri Akhirnya dengan terpaksa disetujui dengan anaknya Dengan merangkul sekarung penuh ubi kering yang disukai oleh anak bungsunya Ketika melewati pemeriksaan keamanan di bandara Dia disuruh menitipkan karung tersebut di tempat bagasi Tetapi dia bersikeras membawa sendiri Katanya jika ditaruh di tempat bagasi Ubi tersebut akan hancur Dan anaknya tidak suka makan ubi yang hancur Akhirnya kami membujuknya meletakkan karung tersebut di atas bagasi tempat duduknya Akhirnya dia bersedia Dan dengan hati-hati dia meletakkan karung tersebut Saat dalam penerbangan kami terus menambah minuman untuknya Dia selalu membalas dengan ucapan terima kasih yang tulus Tetapi dia tetap tidak mau makan Meskipun kami mengetahui sesungguhnya dia sudah sangat lapar Saat pesawat hendak mendarat dengan suara kecil Dia menanyakan saya apakah ada kantongan kecil Dan meminta saya meletakkan makanannya di kantong tersebut Dia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat makanan yang begitu enak Dia ingin membawa makanan tersebut untuk anaknya Kami semua sangat kaget Menurut kami yang setiap hari melihat makanan yang begitu biasa Di mata seorang desa menjadi begitu berharga Dengan menahan lapar disisikan makanan tersebut demi anaknya Dengan terharu kami mengumpulkan makanan yang masih tersisa Yang belum kami bagikan kepada penumpang Ditaruh di dalam suatu kantongan Yang akan kami berikan kepada kakek tersebut Tetapi di luar dugaan dia menolak pemberian kami Dia hanya menghendaki bagian dia yang belum dimakan Tidak menghendaki yang bukan miliknya sendiri Perbuatan yang tulus tersebut benar-benar membuat saya terharu Dan menjadi pelajaran berharga bagi saya Sebenarnya kami menganggap semua hal sudah berlalu Tetapi siapa menduga pada saat semua penumpang sudah turun dari pesawat Dia yang terakhir berada di pesawat Kami membantunya keluar dari pintu pesawat Sebelum keluar dia melakukan sesuatu hal yang sangat tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya Yaitu dia berlutut menyembah kami Mengucapkan terima kasih bertubi-tubi Dia mengatakan bahwa kami semua adalah orang yang paling baik yang dijumpai Kami di desa hanya makan sehari sekali Dan tidak pernah meminum air yang begitu manis Dan makanan yang begitu enak Hari ini kalian tidak memandang hina terhadap saya Dan meladeni saya dengan sangat baik Saya tidak tahu bagaimana mengucap terima kasih kepada kalian Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian Dengan menyembah dan menangis dia mengucapkan perkataannya Kami semua dengan terharu memapahnya Dan menyuruh seorang anggota yang bekerja di lapangan Membantunya keluar dari lapangan terbang Selama 5 tahun bekerja sebagai pramugari Beragam penumpang saya sudah jumpai Yang banyak tingkah, yang cerewet, dan lain-lain Tetapi belum pernah menjumpai orang yang menyembah kami Kami hanya menjalankan tugas kami dengan rutin Dan tidak ada keistimewaan yang kami berikan Hanya menyajikan minuman dan makanan Tetapi kakek tua yang berumur 70 tahun tersebut Sampai menyembah kami mengucapkan terima kasih Sambil merangkul karung tua yang berisi ubi kering Dan menahan lapar menyisikan makanannya Untuk anak tercinta Dan tidak bersedia menerima makanan yang bukan bagiannya Perbuatan tersebut membuat saya sangat terharu Dan menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih